Puluhan lansia calon Jumah Haji dan pegawai kecamatan menjalani vaksinasi tahap pertama di Majalengka, Jawa Barat. Lansia calon Jumah Haji tetap melakukan persiapan ibadah haji, meskipun keberangkatannya belum dapat dipastikan. Tim Medis dan di Puskus Mas Waringin pun terlebih dahulu mengecek kesiapan peserta vaksin apakah peserta lolos screening kesehatan atau tidak. Dari 59 lansia, ada beberapa orang yang tidak jadi disuntikan vaksin. Untuk sasaran pelayanan umum, tapi ada untuk haji juga. Jadi haji dengan lansia kita vaksin persiapan untuk perangkat haji. Berapa jumlah secara keseluruhan? Keseluruhan 59 orang. Tapi ada beberapa kasus yang ditunda kena penyakit dan hal-hal lain yang tidak bisa dipaksakan. Pandemi COVID-19 berdampak pada kegiatan ibadah tahunan yang dilakukan umat muslim ini. Sejumlah persiapan, termasuk pemberian vaksinasi corona, terus dilakukan pemerintah Indonesia kepada calon jemaah haji. Sementara itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJR Jeddah memastikan belum ada informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaran ibadah haji tahun ini termasuk kota masing-masing negara. Dari menjalankan Jawa Barat, Khalid Mawardi, RTV